Intro Assalamualaikum 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 Selamat pagi InsyaAllah Gimana kabar hari ini nih Beri salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh MasyaAllah Ini nama lu siapa lupa gua Umar Ali Cahyo Waalaikumsalam MasyaAllah MasyaAllah Sarapan ya Sarapan batin lagi Alhamdulillah Oh MasyaAllah MasyaAllah Ini ada pertanyaan lagi nih ya Mudah-mudahan Ustadz kalau disurga kan kita minta apa aja dikasih Nah Kalau kita minta rokok ada gak Ustadz MasyaAllah Pertanyaan-pertanyaan ini MasyaAllah ya Kalau kata Ustadz Abdul Somat Kan viral tuh video Sasaman tuh Apa saja yang diminta di syurga Allah berikan Cuma kalau urusan rokok Enteng ambil api ke neraka Gitu aja masalahnya Badan kesuntur Iya Badan kesuntur Rokoknya untuk badannya Rokoknya gak bersalah Jadi begini Kalau teman-teman yang rokok ya Saya yakin Sebagian besar pengen berhenti Betul gak Betul Berhenti Tapi kenapa susah banget berhenti Karena ada satu mindset yang salah dari para pecandu rokok ini Rata-rata pecandu rokok ini bilangnya gini Ngomongnya gini nih Hari ini terakhir kan Gue ngerokok hari ini Besok berhenti Coba sekarang ya Semua santri-santri Siapapun lah yang ada yang nonton di rumah juga nanti Silahkan Kalau kalian mau berhenti ngerokok Ada satu sugesti dahsyat Ngomongnya begini Tolong tulis ya Semuanya di kolom komentar juga ada Ini kita live kan ya Oh iya Jadi Jadi Kalian tulis di kolom komentar Hari ini Saya tidak merokok Besok boleh Tapi kalimat ini ditulis setiap pagi Setiap bangun tidur tulis Setiap bangun tidur ucapkan Gimana mengucapinya Hari ini Saya tidak merokok Besok boleh Besok pagi bangun Ucapin apa lagi Hari ini Sampai mati Insya Allah berhenti itu ya Jadi Ada niat ada seribu jalan Tapi kalau tak ada niat Ada seribu alasan Bayangkan Kalau orang merokok Jujur Itu kalau bau rokok itu Wangi apa enggak Enggak kan bau Ya Nikotin kan Ada asap nikotin Pernah enggak Kalian sholat Terus di sampingnya Ada orang mulutnya bau rokok Terus habis makan jengkol Tiga hari enggak sikat gigi Bau naga Bau naga Saya pernah hampir mati Kan nafas kan Pas sujud Tahan nafas Ya Allah Ujian ya Allah Ini ujiannya Kalau ini Kita kan di surga Bisa minta apa aja Terus tiba-tiba Kalau kepikiran Sama mantan Kebetulan Kayaknya mantannya Masuk neraka Perakaran nyakitin Ya Dia berlosa tuh Neraka Nanti kalau kita pingin Dia pindah ke surga Ini pertanyaan bagus nih Jadi Itu pentingnya Apa namanya Punya hubungan dengan orang-orang soleh kan Nanti siapa tuh dapat beri syafaat Benar Sahabatmu Sahabatmu syafaatmu Kenapa tidak Kenapa tidak Ya Ketika kalian masuk surga nanti Kemudian kalian mencintai seseorang Mantan Ternyata dia Lagi ada masalah Di neraka Kemudian minta sama Allah Ya Allah Aku mencintai dia Ya Allah Selama di dunia Ya Allah Tiada hari-hari Kecuali hanya wajah dia Ya Allah Dia lah yang membuat aku Semangat beribadah Kepadamu Ya Allah Gara-gara aku diputusin Aku jadi rajin sholat Ya Allah Tolong Ya Allah Mantanku tuh masukin ke surga Bisa gak Allah masukin? Bisa 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 La ilaha Ilallah Jadi gak ada yang gak mungkin Bagi Allah Ya gak mungkin ya Ketika udah dipindahin Ternyata dia gak suka Dibadah lagi Mending gue di neraka aja Ya itulah itu pahitnya kan Tentanya pas masuk surga Pas melihat Apa? Gimana? Tanya kristen kan? Cahyo Cahyo bisa Tent Kan tadi Di surga kita bisa Minta apa aja Tanya saya Apakah manusia Pada saat di surga itu Masih ada rasa ingin meminta Sedangkan Di surga itu Apa aja udah tersedia Iya Ini pertanyaannya Teringkat tinggi nih Namanya menekannya Kita harus ngaji Lebih lama lagi nih Jadi Keinginan-keinginannya Manusia ini Allah sempurnakan Di akhirat Dunia ini tempat Menyempurnakan Perintah Allah Akhirat tempat Menyempurnakan Janji Allah Ya Jadi dunia bukan tempat Menyempurnakan Nafsu Tapi menyempurnakan Perintah Siapa yang mentaati Allah Menyempurnakan Perintah Allah Di dunia Maka Allah Sempurnakan Nafsunya Di akhirat Jadi keinginan-keinginan Itu tetap ada Syahwat itu Tetap ada Di akhirat Bahkan Nanti istri kita Yang solehah Itu akan menjadi Ratunya bidadari Di syurga nanti Di syurga itu Banyak bidadari Tapi ratunya Dibawa dari dunia Siapa? Wanita solehah Yang taat pada suami Maka hakikat cinta itu Sebetulnya bukan di dunia Tapi di akhirat Di syurga Maka kalau sayang sama istri Kalian ajak dia ke syurga Jadi teman-teman ya Ada semua Santri-santri Kalau ada orang Mengingatkan kita Tentang sholat Berarti dia sayang sama kita Dia pengen Berteman dengan kita Sampai ke syurga Begitu Buru-buru pulang aja Ada lagi Iya bener nih Iya sudah Pokoknya ya Yang penting nih Ilmu ini Ini penting nih ya Siapa yang belajar dengan Mendengar Dia akan lupa Belajar dengan melihat Dia akan ingat Dan siapa yang belajar dengan Mengamalkan Dia faham Amalkan apa yang kita dengar tadi Insya Allah Terima kasih Terima kasih Ustaz Sama-sama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terakhir Marjana Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marjana